Hai guys, balik lagi di vlog beli duit dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi baca cat history horror Indonesia Judulnya Anis 96 is typing, sedang mengeting guys ya Dan saya disini tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Pocong, ada di sebelah saya guys Dia bakalan berjaga-jaga kalau ada sesuatu disitu teman-teman ya Dan untuk kalian, sebelum kita mulai video hari ini Jangan lupa kalian klik like, klik di bawah, subscribe channel BD Universe jika belum dan lonceng notifikasinya dinyalain guys Karena kita bakalan update video story horror lagi di channel ini, oke? Oke lah, daripada berlama-lama lagi, kita bakalan langsung aja baca guys Oke, Anis 96 chat, dia bilang, kamu sudah tidur? Kemudian Matt Davy bilang, belum, kamu juga Kemudian Ani bilang, gak bisa tidur nih, karena suara angin bunyinya seperti kucing berkelahi Kamu kenapa gak bisa tidur? Kemudian Matt Davy bilang, kita panggilnya Davy aja ya teman-teman ya Belajar Kemudian Ani bilang, what the fuck, suara anginnya kencang sekali Benar-benar gak normal Kemudian Davy bilang, gak ada, gak ada angin disini Cuma hujan Ani bilang, huh, enaknya aku butuh tidur cantikku Davy bilang, ya aku rasa kamu memerlukannya Kemudian Ani bilang, sial Sepertinya ada suara langkah kaki di luar jendela kamarku Davy bilang, suruh ayahmu yang galak itu untuk memeriksanya Aku di rumah sendirian sekarang, bukannya aku sudah memberitahumu kemarin Benarkah? Sampai kapan? Tahu begitu aku ke rumahmu aja Kata Davy Jangan bercanda Serius, aku mendengar suara langkah kaki di luar Tapi aku terlalu takut untuk memeriksanya Kemudian Davy bilang, jangan lihat ke luar jendela Bagaimana jika kamu melihat seseorang pria tua cabul sedang menatapmu Dari mana Davy tahu kalau ada orang yang menatap kita guys Tidak lucu, Davy? Hah? Kok dia bilang Davy? Padahal disini namanya McDavid guys Atau McDavid ini Davy ya Tenanglah, aku yakin itu bukan apa-apa Kemudian Ani bilang, bentar Aku periksa dulu Kemudian McDavid bilang Jika ada sesuatu yang aneh, sebaiknya kau menelpon orang tuamu Davy ada seseorang di taman Wow, siapa ya? Yang bertamu ke rumahnya Ani malam-malam guys Benarkah? Ya, aku bisa melihat punggungnya Apa yang dia lakukan Mungkin dia sedang mencari sesuatu Dia sedang berjongkok di semak-semak Haha, mungkin dia sedang mabuk atau apa Mungkin mencari narkobanya Kemudian Ani bilang Davy, ini serius Aku harus bagaimana? Jangan lakukan apapun Dia mungkin akan pergi sendiri Oh my god Sekarang dia sedang menggali Dengan tangannya Dia merusak tamanku Sial Dia menoleh Kata Ani Kemudian Davy bilang Bagaimana wajahnya? Davy, what the fuck? Ini tidak lucu Apa? Mengapa kamu melakukan ini? Apa yang kau katakan? Ani bilang Aku bisa melihatmu Di taman rumahku Bagaimana kau bisa menulis Tanpa menyentuh handphone-mu Lihat ke atas Apa kau melihatku? Aku sedang mengetuk-ngetuk kaca jendela Oh jadi Ani ini melihat kita guys Kita David ya Oh my god Apakah David ada di taman rumahnya si Ani? Kita juga gak tahu dong Kemudian Davy bilang Ini McDavid ini David teman-teman ya Fuck Ani Kau menakutiku Aku tidak berada di rumahmu sekarang Itu bukan aku Kemudian Ani bilang Berhentilah mengerjaiku Aku bisa melihat wajahmu Dan kau sedang mengenakan jake bola bodohmu Yang selalu kau banggakan itu Kemudian Davy bilang Itu pasti seseorang yang mirip denganku Jujur Ani Aku ada di rumah sekarang Aku tak akan mengerjaimu seperti itu Pakai emot senyum Kemudian Ani bilang Pastilah Pasti salah seorang temanmu David Sedang memainkan lulucon sakit Siapa saja orang lain yang bisa mengenakan jaket seperti itu Kemudian Davy bilang Banyak yang memakai jaket seperti itu Namun Tak ada kok temanku yang mirip denganku Ah Aku ya aja Itu pasti gara-gara kau sedang memikirkanku Pakai emot senyum Kemudian Ani bilang Dia menggali lagi Ani Bukannya kamu punya senjata di rumahmu Jangan bodoh David Aku tak bisa menembak siapapun Kau tak harus menggunakannya Tunjukkan saja bahwa kau pemiliknya Itu akan membuatnya takut Bukannya jaketmu ada namamu di belakangmu Iya Semua anggota tim punya satu dengan nama mereka di belakangnya Kemudian Ani bilang Aku bisa melihat namamu Apa? What the hell David? Ani Jaketku ada di lemariku Sial Dia melihatku Mengapa dia tersenyum seperti itu? Dia datang Kemudian Davy bilang Panggil polisi Ani Ani Ayo jawab Aku sudah memanggil polisi Aku mengatakan ada yang menobrak masuk ke rumahmu Mereka mengatakan akan segera datang Namun butuh waktu setengah jam Ani Kau ada di situ? Kemudian Ani bilang Dia ada di dalam rumah Aku tak bisa bicara Harus diam Lampu mati Aku ada di dalam lemari Dengan pisau Sulit untuk mengetuk Aku gemeteran Kemudian Davy bilang Bertahanlah Ani Polisi akan datang 20 menit Apa kau tahu dimana laki-laki itu sekarang? Ani bilang Mahlu itu Wajahnya Sadiah melihatku Tak ada manusia yang terlihat seperti itu Ya Tuhan Apa dia tahu Dimana kau sekarang? Tidak Aku mengambil pisau saat aku melihatnya berlari ke arah rumahku Dan Aku bersembunyi di dalam lemari Ketika aku mendengar dia mendobrak masuk Kemudian Davy bilang Oke Kau baik-baik aja Mungkin saja dia mabuk Dan dia pasti tak memiliki otak Untuk mencarimu di dalam lemari Polisi akan segera datang Kemudian Ani bilang Ya Tuhan Dia memanggilku Suaranya Tak seperti suaramu David Suaranya sangat dalam Mengisi rumah Mengisi kepalaku Kemudian Davy bilang Apa yang dia katakan? Keluarlah Ani Aku hanya ingin melihatmu Dia mengulangnya terus-menerus Apa aku sudah gila David? Apa ini rasanya menjadi gila? Kemudian Davy bilang Tinggal 10 menit lagi Ani Kau akan baik-baik saja Kau kuat Pasti Kau pasti bisa melalui semua ini Kemudian Ani bilang Dia datang Menaiki tangga Sangat pelan Langkahnya sangat tidak teratur Mengapa dia harus mirip sepertimu David? Mengapa? Aku tak tahu Ani Kumohon Percayalah Bisakah kau membuatnya berhenti? Kumohon Buatlah dia berhenti Jika aku bisa Aku akan melakukannya Kata David Dia di ujung norong David Aku tak mengatakan apapun pada orangtuaku Saat mereka pergi Aku sedang mendengarkan musik Apa itu saat terakhir aku Bertemu mereka Ani Ini pasti ada hubungannya denganmu David Hanya kau yang bisa membuatnya berhenti Berpikirlah Kemudian Davy bilang Aku tak tahu Ani Demi Tuhan Kumohon Mungkin ini karena Karena Aku terus memikirkanmu Aku memikirkanmu setiap saat Kalau begitu Berhentilah Aku tak tahu bagaimana caranya Dia menggaruk dinding dengan sesuatu Dia mendekat Kumohon Lakukan sesuatu David Aku mencobanya Dia semakin pelan Cobalah lagi Apapun yang kau lakukan Sepertinya berhasil Dia berhenti Aku tak bisa mendengarnya lagi Benar Jangan keluar Tetap disana Sampai polisi datang Kemudian Ani bilang Apa yang harus kukatakan pada mereka Jika mereka datang Semuanya Ani Semuanya Yang kau katakan Kepadaku Aku tak tahu Kau memiliki perasaan seperti itu Terhadapku David Aku sangat lega Semua telah berakhir Bisakah besok malam aku Ketempatmu David Aku benar-benar ingin menemuimu Tentu saja Ani Hebat Aku tak sabar lagi Ani Ani Bagaimana aku tahu Ini benar-benar kamu Ani went offline Selesai Oke Jadi Ani Offline Sudah hilang Maksudnya Kenapa dia offline begitu saja guys Ini masih menjadi misteri ya Apakah Yang bales Chat kita Chatnya David Yang terakhir adalah Ani yang sesungguh Atau Laki-laki misterius Yang Masuk Kerumahnya si Ani guys Ini masih menjadi misteri Oke lah ya Karena chatnya sampai sini saja guys Sampai sini Dulu video kita hari ini Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like Dan subscribe Di bawah jika belum Sampai jumpa di video berikutnya Dadah flux Sampai jumpa di video berikutnya